Halo teman-teman, balik lagi sama gue, Arman Bustan Kali ini kita bakal ngobrol santai tentang Aukarin Siapa yang gak tau Aukarin saat ini? Hmm... Satu kompleks? Menjual kuih pancong? Tukang nyamu gendong? Menjual sayur? Tau Aukarin gak? Tapi gue pastiin, Lo semua yang sedang menonton video ini Pasti tau yang namanya Aukarin Paling tidak pernah mendengar namanya Dari mana gue tau Aukarin? Gue tau Aukarin itu dari Twitter Bukan karena gue follow Twitternya Tapi beberapa orang yang gue follow itu Membahas Aukarin Lalu gue cari tau Cari tau siapa sih sebenernya Aukarin Hanya gue coba search Instagram Instagram, nama dia keluar dan Oke, dan setelah itu gue Cari tau Youtubenya Bukan kepo ya Kepo sih, tapi dikit Dan nama yang keluar adalah Karin Nofilda Setelah itu Gue gak cari tau lagi tentang dia Karena gue cukup Lihat akunnya saja Ada beberapa video Disitu Sebelum dia putus Sama si Gaga Pacarnya itu Gaga Sleng Garing ya Oke, skip Tapi kemudian Tapi kemudian Tapi kemudian Namanya kembali meroket Setelah dia putus sama pacarnya Tentunya Tentunya ada banyak reaksi di luar sana Mengenai apa yang telah dilakukan oleh Aukarin Terkait dengan video yang di uploadnya ke Akun Youtubenya Ada yang pro dan pasti ada yang kontra Tapi dari sekian banyak pendapat pro dan kontra itu Gue pilihlah ada 4 pendapat Yang menurut gue teman-teman harus tau Kenapa hanya 4 pendapat? Karena 4 orang ini telah menuangkan Pemikirannya lewat blog Menulis itu bukan sesuatu yang gampang gitu loh Dan ketika seseorang sudah menuangkannya lewat tulisan Dan dipublish di blog Berarti hal itu cukup penting Oke, here we go Kita mulai dengan pendapat yang pertama Nama dari Alit Susanto Alit menulis Tulisan reaksi dia tentang Aukarin itu dengan judul Jangan memilih pasangan yang pengangkuran Oke, kalian bisa lihat Gue habis nemu sesuatu yang hits akhir-akhir ini Buat yang sering mantengin di game maupun Youtube Pasti gak bakal asing sama yang namanya Aukarin Seorang cewek yang mengubat pencintanya di media sosial Dan dia punya gimmick yang unik sama pacarnya Seperti cupang, cium kening, cium sedang Dan cium besar Buat sebagian remaja sekarang Cara pacaran Aukarin dianggap sweet Namun bagi orang dewasa yang udah bisa mikirin realita Mereka ini menjalani hubungan yang lebay Tapi pola pikir remaja dan orang dewasa Gak bisa sejalan katanya Kata Alit Jadi ya biarin aja mereka menikmati momen sweet mereka itu Lima tahun dari sekarang Kalau mereka ingat dan lihat videonya Paling juga muntat, hai kuda Nah di blog ini Alit bilang Yang gue mau highlight adalah Kemarin gue nonton video Akarin yang curhat karena habis diputusin pacarnya Gaga Di video itu dia menunjukkan bahwa dia udah ngasih segala galanya ke Gaga Bahkan dia rela meninggalkan cita-citanya agar selalu bisa menemani Gaga Oke, menurut Alit Mungkin keputusan Karin itu yang membuat Gaga ingin hengkang dari dia Kenapa? Di usia Gaga yang masih muda Dia masih ingin bergaul dan nongkrong sana-sini Dan kegiatan semacam itu gak bakalan nyaman dijalani Kalau si pacar selalu dikuti Oke, jadi intinya Kenapa Alit bilang jangan pacaran sama seorang yang gak punya kerjaan Alias pengangguran dalam tanda kutip Karena orang-orang ini sering kesepian Terus dia selalu mikirin lo Terus lo bakal cepat bosan sama dia Karena kemana-mana selalu pengen ikut Pasangan yang sama-sama nganggur itu bakal susah ke depannya Selain bosan Kalian juga gak akan ngerti mau dibawa kemana hubungannya Tanpa ada modal untuk menikah Lagian, apa sih bangganya ngebahagiain anak orang dengan subsidi dari orang tua? Kalau lo masih pelajar Ya pacaran sewajarnya Gak perlu ikuti-ikuti naukarin lah Romantis itu gak selalu tentang ciuman dan cupang-cupangan Romantisme itu adalah lo berdua merasa bahagia Bukan terlihat bahagia So in the end of the post Gue cuma mau nyaranin Carilah pasangan yang bisa membahagiakan dirinya sendiri Ya jangan sampai lo punya pasangan yang menggantungkan kebahagiaannya di diri lo Jangan sampai dia menjadikan lo sebagai pesat dunia Karena kalau sampai itu terjadi Lo bakal repot sendiri Bahkan misalnya pun kelak lo gak kuat untuk berhubungan lagi Dia bisa saja mikir buat bunuh diri Makanya cari pasangan yang sama-sama sibuk mengejar cita-cita Jadikan cinta sebagai motivasi untuk saling mendukung pasangan Jangan cuma jadi orang yang melengkapi hidup pasangan Berikan hidup lo sendiri sebuah arti Jangan hanya menumpang kebahagiaan di kehidupan orang lain Kita lihat pendapat yang kedua dari Sekarulandari Sekarulandari ini awalnya memposting tulisan reaksinya itu di lain Tapi kemudian mungkin banyak fansnya si Alkaren ini yang kemudian nge-report tulisannya si Sekarulandari ini Dan kemudian tulisan itu hilang dari lain Setelah itu dia posting ulang lah di Akhirnya dia posting ulang tulisan itu di blog Dan inilah hasil tulisan itu Saya tidak membicarakan gaya hidupnya Saya tidak peduli gaya hidup siapapun Tapi ketika gaya hidupnya dijadikan mata pencarian Saya menganggap kehidupannya sebatas konten kreatif Ketika seseorang menampilkan hidupnya kehalayak ramai dan mendapat uang untuk itu Sama saja kayak buka open house 24 jam, seminggu, setahun Siapapun yang masuk pasti akan mengomentari itu Setiap pekerjaan punya resiko Dan resiko menjadi vlogger atau selebgram adalah judgment dan ketiadaan privasi Dan menurut saya dia tidak berhak marah-marah ketika ada yang mencercah Para youtuber atau selebgram yang berani posting segala macam adalah orang yang harusnya berprinsip Tahu batasnya sharing dan so off Tahu kapan harus stop dan tahu bagaimana caranya tutup mata atau tutup mulut Ketika kamu jadi sosok yang dilihat oleh semua orang Everyone judge because you let them do Dan dalam kasus Alkaren ini Aneh rasanya ketika dia playing victim Sedangkan dia sendiri yang mempertontonkan kehidupannya ke semua orang Kepala saya mendidih ketika mendengar bahwa dia Bahwa dia quote on quote Relah gak belajar ruen buat nemenin gaga Sehingga pakai kunci jawaban supaya bisa lulus Sambil nangis bilang bahwa dia melepas ke dokteran ugi Yang mimpinya sejak lama karena gak ada waktu buat belajar Karena nemenin pacarnya yang udah jadi mantan yang katanya selingkuh Membuang masa depan dan pilihan hidup demi anak KBG yang belum jelas jendrongannya Belum tentu jodoh, belum tentu akan menikahi Hanya berpatok pada pakem relationship goal Demi sebuah rasa sayang yang udah campur aduk dengan keharusan untuk membangun sebuah self branding Sedangkan banyak wanita di luar sana yang memperjuangkan kesempatannya untuk bisa bersekolah setidaknya hingga SMA Semua orang punya pilihan hidup Memilih menjadi orang yang menilai sekolah untuk kelasan apapun itu adalah hak Namun jadi lain ceritanya ketika Aukarin yang telah memproklamatkan pacarannya sebagai relationship goal Dan meninggalkan kesempatan diterima di UI Hanya untuk menemani pacarnya Sementara ribuan KBG di luar sana terenyuh dan merasa Aukarin so sweet banget Saya cuma bisa ngomong ke perempuan perempuan dimanapun Terutama yang lebih muda dari saya dan rela waktunya terbuang untuk baca ini Bahwa berhentilah menciplak hidup orang lain dan iri kesehariannya Boleh penasaran tapi jangan jadikan hidup siapapun terutama Aukarin untuk jadi panutan Contohlah prestasinya bukan hidupnya Oke gak usah basa basi lagi kita lanjut aja ke tulisan yang ketiga Yang ditulis oleh Om Ardi Wirda Mulia Gue langsung aja ya Karin in a way adalah patron bagi banyak remaja Jumlah subscriber dan views vlognya memperlihatkan hal itu Tanpa pretensi dia menegaskan keinginannya untuk ada di dunia orang dewasa Toh tidak menghilangkan bayang kerapuannya Kita orang tua sibuk untuk menghujat perilakunya yang kebatasan parata Posa kata yang terdengar kasar Tapi benarkah kita siap untuk memahami dan memberi kekuatan pada remaja seperti karin? Saya menonton beberapa vlognya ekspresif, spontan, dan drama Dengan beberapa kekonyolan yang khas remaja Ada yang menarik dan banyak yang tidak Tentu saja karena toh saya memang bukan target market dari vlognya Ya beberapa adegan dan ceritanya mungkin belum cukup bagi umurnya Namun itulah dunia remaja Dunia yang sebagai orang tua harus dipahami dengan baik Menyiapkan mereka untuk benar-benar menjadi dewasa Banyak analisa orang dewasa yang mengatakan karin adalah remaja yang haus perhatian ACFM, Instagram, dan kemudian vlog adalah manifestasi dari kebutuhan untuk jadi perhatian Pertanyaannya, remaja mana yang tidak butuh perhatian? Yang lebih penting lagi bagi orang tua ada apa dibalik kebutuhan perhatian ini? Dalam rangkaian vlog karin mudah dilihat penonjolan seksualitas dan kefeminian Adalah salah satu isu sentral dari dunianya Pilihan baju dan perniknya Ataupun aktivitas ke salon untuk kuku atau rambut Terlalu dilih untuk usianya? Hmm, zaman memang sudah berubah Saat orang tua tidak hadir di sini, remaja akan mencarinya di tempat lain Mereka mencari pengakuan seksualitas mereka pada tempat yang tidak diinginkan Insecurity pada seksualitas adalah salah satu pendorong utama untuk underage sex Dalam vlog karin, satu tema yang menonjol dan khas remaja adalah carelessness Nggak terlalu mikir panjang Cenderung irresponsible Adegan-adegan di mobil, utamanya saat karin dan gagah bermesraan sembari nyetir Boleh dibilang contoh dari carelessness ini Apakah remaja nggak bisa belajar responsible? Bisa, tapi kita tidak bisa berharap kalau itu muncul secara natural Butuh proses Kita lihat nanti pada saat dia telah dewasa Jadi terlalu dilih bagi kita menghakimi perilaku carelessness karin Atau juga remaja yang lain Tema terakhir yang tidak kalah kuat adalah drama Vlognya yang terbaru dan paling banyak view-nya adalah kisah putus dengan pacarnya Perlinangan air mata Remaja suka drama? Ya dan tidak Remaja tentu saja berbeda Masih roleplay, tapi dengan fokus yang berbeda Mereka membayangkan dewasa secara emosional ataupun kritikal tinggi Di sini terjadi pemisahan Bagi mereka yang suka melakukan roleplay dari sisi emosional Kalau keterusan jatuhnya nanti bisa jadi drama queen Bagi yang kritikal tinggi bisa jadi sotal Ingin kelihatan dewasa secara emosional Kok nangis-nangis seperti anak kecil? Jangan begitu cara melihatnya Menjadi dewasa itu belajar berempati terhadap penderitaan orang lain Empati ini pada dasarnya turut merasa menderita Menangis atau menitikan air mata itu perpanjangan empati Remaja yang suka nangis itu bagus Kalau dia nggak bisa menangis untuk dirinya Bagaimana dia bisa menangis untuk orang lain? Orang tua sering melihat menangis sebagai tanda kekenakan Hati-hati Kalau Anda lihat vlognya Karin pada saat buls itu Terlihat jelas sekali usahanya untuk menjadi dewasa Sumbernya bisa jadi berbagai reality show Namun pahami itu sebagai upaya remaja untuk menjadi dewasa Poin utama tulisan ini Menjadi remaja itu berat Akan lebih berat lagi jika dihakimi Dan bukannya ditemani orang tua Oke ini adalah tulisan reaksi yang terakhir atau yang keempat Ditulis oleh Glenn Marsalim Judulnya Dear Karin Novilda Dan gue harus berterima kasih sama lo Karena lo udah mengizinkan gue menonton ceplikan kehidupan lo Dunia lo seru, dunia lo asik Di beberapa bagian dari vlog lo Lo bikin gue bernostalgia waktu umur gue 19 tahun Waktu seks jadi kayak obsesi dan gue pengen nyuguin semuanya Waktu bokep jadi tontonan gue diam-diam Waktu ngomong jorok gue ngomongin di luar rumah Waktu gue pengen coba-coba segala biaya baju Yang sekarang baru gue tau itu semua karena gue pengen merasa diterima Gue pengen jadi anak gaul Gue pengen hidup baru teman-teman gue Kita sama Bedanya di zaman gue dulu belum ada youtube Belum ada instagram Belum ada twitter Gue gak bisa berbagi selu-selu Gue gak bisa berekspresi seperti lo Untuk mencari dan menarik perhatian orang Yang paling ke tempat keramaian kayak mall atau jalan raya Yang gue kagum dan akan selamanya kagum adalah lo udah bikin dari yang gak ada jadi ada Percaya diri Itu gak semua orang bisa bikin Dan itu aja udah bikin lo jadi spesial Lo berbakat Kita semua yang pernah nyawa bikin vlog Paham dan tau betapa sulitnya bikin vlog Betapa ribet dan capeknya Jalan kemana-mana sambil nenteng selfie stick Belum lagi ngerencanain adegan Satu hal lagi yang menurut gue paling berkesan dari vlog lo adalah Lo bisa bikin dari hal yang biasa banget Jadi tampak seru dan menarik Gue cuma mau bilang Kalau lo bener lagi sedih banget seperti di vlog lo Sedih lah Sedih lah sepuasnya sampai lo lega hati Tapi gue mohon lo kembali berkarya lagi Bikin vlog lo yang jujur dan apa adanya itu Hidupin lagi instagram lo yang keren-keren itu Teruslah berekspresi Rin Umur lo masih muda dan masa depan lo bersinar Gue menulis ini karena gue takut kalau lo kemudian jadi takut untuk terus maju Lo mulai menutup diri Bahkan mungkin lo mengubur bakat lo yang luar biasa Anggap saja segala hujatan yang barusan lo terima Sebagai masukan supaya lo lebih baik lagi dalam berkarya Orang tua selalu berusaha melindungi anak-anak mereka Termasuk lo Walau selalu ngakunya menghargai kebebasan berekspresi Keberagaman individu dan keseteran gender Tapi ternyata juga tergagap Saat melihat kelewesan lo berbeda sosial dan keberdekaan lo berekspresi Kaget melihat perempuan sosial lo yang tak seperti bayangan dan idealnya menurut orang tua Anggap ini ajalah Percaya deh Sampai beberapa pun hujatan akan selalu ada Hinaan, cacian, makian Itu kayak gak pernah selesai Sampai suatu saat lo bisa membuktikan diri lo Dalam hitungan detik Semua akan jadi pujian Gimana cara membuktikannya? Kenapa gak coba lo bikin film? Atau hasil karya lain apa saja yang lo suka Lo beruntung bisa hidup di zaman yang semuanya ada kompetisinya Menangin satu-satuin Dari pertarungan kecil lama-lama jadi besar Semoga pas masa ini nanti datang Dan lo lihat ke belakang Lo akan melihat kejadian hari ini sebagai salah satu hari yang mengubah Hidup lo jadi lebih baik Gue share di pen soal vlog lo Dan gue mau lo tau Teman-teman gue juga banyak yang suka dan kagum sama vlog lo Mereka ada yang bekerja di bidang kreatif dan pereklanan Digital PR Ibu rumah tangga Sampai NGO yang bergerak di bidang hak-hak perempuan dan kesehatan reproduksi Kami semua sepakat vlog lo menarik Seru dan keren Dan kami sadar Yang lo lakukan itu adalah yang kami lakukan ketika kami sempuran lo Bahkan Mungkin masih ada hal yang ada di diri lo sekarang Sebenarnya masih ada di diri kami Bedaanya cuma Di usia kami sekarang kami udah takut Dan males aja untuk terlalu jujur di media sosial Hmm Dalam kehidupan sehari-hari Jangan ditanya Mulit kami lebih comberan lah Hahaha So here you go Semoga lo bisa baca tulisan ini Dan setelah lo baca Lo bangkit lagi Hidup lagi Cerita lagi Dan berkarya lagi Tanpa menjadikan lo besar kepala juga Semoga lo mendapat kesempatan yang jauh lebih besar ketimbang gue waktu seumuran lo Solo dari 4 tulisan tadi Tulisan mana yang paling mewakili si hati kamu? Jangan lupa baca tulisan mereka yang lengkap Di blog mereka masing-masing Ada linknya di bawah Kalau kamu sepakat dengan salah satu pemikiran mereka Silahkan tulis di kolom komentar Punya pendapat yang lain? Tulis juga di kolom komentar Jangan lupa di like dan subscribe Coba tukar hatimu Tukar dengan hatiku Sehari saja Sehari saja Kau jadi aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!